Halo teman-teman, salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sepak bola. Kembali dengan saya Bung Ropan, kita berbicara lagi tentang PSM Makassar. Ini pasukan ramang yang sedang bagus-bagusnya saat ini, sebagai satu-satunya wakil dari Indonesia Timur yang ada di kompetisi Liga 1 BRI dan PSM ini meroket. Prestasinya sampai dengan pekan keempat itu masih ada di atas bersama-sama dengan Madura United dan Persikabo. Tiga-tiganya memiliki poin 10, namun hanya dipisahkan dengan selisih gol dan Madura ada di atas, kemudian Persikabo dan PSM. Nah PSM ini juga melaju ke bawah final di piala AFC Sona ASEAN. Artinya di level ASEAN ini cukup membanggakan sebagai wakil Indonesia yang masih bertahan setelah Bali United itu tersisi. Di semifinal kita tahu bersama, pasukan ramang ini tim yang di aso atau ditangani oleh Bernardo Tavares itu mengalahkan Kedah Daru Aman. 2-1 di Giyanyar, di Stadion Kapten Iwayandipta. Dan sekarang ada di final, akan menghadapi klub Malaysia lainnya. Sudah menjingkirkan Kedah, sekarang muncul lagi tim yang pernah dihadapi di fase grup, yaitu Kuala Lumpur City. Kuala Lumpur City yang menjadi peringkat kedua sebagai renang terbaik ketika PSM menjadi juara saat itu, lolos ketika mengalahkan Vittel dari Vietnam, dan sekarang mereka menantang kembali PSM. Nah pertandingan ini akan dimainkan di Kuala Lumpur. Sebelumnya di fase grup bermain di Kuala Lumpur bermain imbang 2-0-0 antara PSM dan Kuala Lumpur City ini. Dan PSM menang 3-1 melawan Tampinas Rovers. Jadi memang oke lah PSM ini ya, dengan skuad yang tidak begitu mewah dibandingkan dengan tim-tim lainnya. Tidak perlu saya sebutkan, pasti Anda semua sudah tahu. Tapi bagaimana Bernardo Tavares ini bisa meramu, meracik sebuah kekuatan, menggambungkan antara pemain muda dan pemain senior di dalam satu tim. Bermain dengan semangat juang tinggi, determinasi yang tinggi. Motivasi mereka selalu bertanding ini, wah ini yang saya selalu sebut dengan Ewako PSM, Ewako Makassar. Karena mereka punya semangat yang bagus sekali. Anak-anak Makassar, wah ditunjang juga dengan 3 pemain asing yang luar biasa. Juran Fernandes, sana ada William Plouin, sana ada Everton Nassim Mento. Bagus sekali. Dan sekarang mereka dihadapi dalam persoalan, bagaimana waktunya dalam 9 hari, kalau tidak salah 3 pertandingan yang mereka harus hadapi. Dan ini memang menjadi sebuah masalah tersendiri bagi PSM. Karena nanti pada akhir pekan, mereka akan menghadapi Arema. Memang bermain di pare-pare, di Sadion Gelora B.J. Habibi. Setelah kemarin mereka menang melawan France, sekarang mereka kembali ke Makassar. Nah, dengan Arema ini tentunya tidak boleh main-main. Karena Arema juga sedang mengincar posisi di atas kemenang mereka ada 10 poin. Jadi, mereka juga mengincar kemenangan. Sehingga PSM harus fokus, harus konsentrasi untuk bisa melewati pertandingan ini dengan tentunya hasil yang positif. Ya, apalagi kalau bukan 3 poin. Ini kemenangan yang mereka harus, kalau ditandang mereka begitu luar biasa. Ya, belum pernah kalah loh PSM tandang. Setelah sebelumnya mereka mengalahkan Sleman. Dan sekarang bermain di kanang. Mereka memang di kanang sempat bermain satu-satu dengan Persija. Namun tidak boleh terulang lagi. Lawan Arema. Arema juga bagus. Ini tim yang menjadi juara piala Presiden 2022. Nah, setelah menghadapi Arema ini, di 4 hari kemudian memang mereka harus sudah terbang kan. Esoknya mungkin setelah melawan Arema, mereka harus buru-buru terbang ke Kuala Lumpur untuk bertanding di bapak final. Final piala AFC yang saya butuh tadi untuk level ASEAN ini. Itu yang membuat bahwa jadwal mereka itu padat. Karena mereka harus menghadapi juga nanti berikutnya. Tanggal 28 itu Persib Bandung kembali bermain di Pare-Pare. Sebenarnya di jadwal yang ada, kalau tidak bermain di final itu PSM ini akan bertandang menghadapi Barito Putra. Setelah Arema, Barito, kemudian ada Persib Bandung. Namun ditunda pertandingan melawan Barito. Karena pada tanggal yang sama itu PSM harus berkonsentrasi untuk tampil di final piala AFC ini. Itu yang membuat situasi agak sulit. Sehingga PSM ini sudah melayangkan surat sebenarnya ke PT LIB ini untuk meminta keringanan atau bagaimana mereka ditunda melawan Persib Bandung. Tapi PT LIB ini menolak surat yang sudah dilayangkan oleh kubu PSM. Itu yang membuat mereka sangat menyayangkan ini. Tapi PT LIB juga mengatakan ini harus bertanding terus. Tidak boleh ada perundahan. Karena pertandingan ini sebenarnya bermain di Makassar melawan dengan Persib Bandung. Ada keuntungan sebagai tuan rumah. Namun juga adalah alasan tersendiri bagi mereka untuk menjaga mungkin kebukaran bagi mereka. Sehingga mereka ingin menundalah. Karena pada tanggal 2 nantinya, itu setelah Persib, itu mereka harus kekediri, menghadapi Persib Kediri. Itulah rangkaian pertandingan demi pertandingan yang akan dihadapi oleh PSM Makassar. Makassar sebenarnya kalau mau tunda ini, tinggal negolah. Tinggal ada pembicaraan khusus antara delegasi PSM. Mumpung saya pikir di PSM ini juga ada Pak Munafrik, Ari Fudit. Ini sebagai salah satu komisaris loh. Yang ada di PT LIB, Liga Indonesia Baru ini. Jadi mengapa tidak Pak Munafrik ini berkontak dengan Pak Ahmad Hadian Lukita sebagai direktur utama di PT LIB? Berbicara lah baik-baik. Apalagi sebagai seorang komisaris di PT LIB, masak tidak bisa. Pak Munafri mungkin meminta bicara dari hati ke hati. Karena di komisaris ini, selain Pak Munafri, Ari Fudit ini masih ada Ferry Paulus. Ini satu yang mereka dengan Pak Henry Erawan. Jadi ada tiga di sana. Kalau di atas di komisaris, utamanya kan ada Yuni Rahman di sana, Pak Leonardos, Sigars, Agondohiradi di sana. Karena bisa lah sebenarnya ini untuk melakukan pembicaraan khusus telepon-teleponanya atau bertemu langsung dengan Pak Hadian Lukita ini sebagai direktur di PT LIB. Dan saya yakin kalau ada pembicaraan dari hati ke hati mungkin bisa. Mungkin, walaupun tadi sudah ditolak oleh PT LIB tentang penundaan pertandingan antara PSM dan Persib, PSM ini dan Persib Bandung. Iya, PSM Persib Bandung yang diminta penundaan khusus utulaga ini. Tapi tidak tahu bagaimana ke depan setelah ada penolakan ini. Tengah tergantung Pak Api, panggilan dari Pak Munafri ini, CEO PSM Makassar untuk berkontak tentunya dengan para petinggi yang ada di PT LIB. Karena bagaimanapun kita kan harus memberikan ancungan jempol sebenarnya terhadap PSM ini. Sudah membawa nama Indonesia, tidak main-main. Sebenarnya harus full dukungan. Mungkin juga pihak Persib ini bisa memberikan dukungan langsung. Juga mengiakan, mungkin Pak Omo membantu juga bahwa mereka siap untuk tunda bertanding dengan PSM. Ini kan jauh lebih bagus kalau ada dukungan memang dari peserta-peserta yang ada di Liga, khususnya calon lawan bagi PSM. Persib Bandung. Siapa tahu Persib Bandung juga akan mendukung PSM. Untuk bisa siap menunda pertandingan ini. Kita akan lihat nantinya perkembangan apa yang terjadi ke depan setelah PSM memainkan pertandingan melawan Arema dan kemudian berangkat ke Kuala Lumpur, menghadapi Kuala Lumpur City. Semoga PSM ini bisa memenangkan laga dan maju ke babak selanjutnya. Di level yang lebih tinggi sebagai wakil dari ASEAN ini bisa maju lagi. Tapi saya pikir ini keuntungan karena ketika India itu di-bench oleh FIFA, berarti wakil India yang ada di perempat final, Mohan Bagon ini otomatis tidak akan bermain. Kalau PSM menang melawan Kuala Lumpur City. Dan itu yang kita harapkan bersama. Kalau sudah menang tidak akan bermain langsung lolos ke semifinal kan bagus bagi PSM. Sudah melangkah lebih jauh masuk ke semifinal karena otomatis gugur bagi Mohan Bagon ini. Sehingga PSM mendapat sebuah keuntungan besar tinggal menatap semifinal, kemudian maju ke babak final, dan menjadi juara. Kalau PSM juara kan oke. Artinya ada peluang bagi klub-klub Indonesia ini untuk berbicara lagi, untuk langsung lolos nantinya. Mungkin siapapun yang juara di Liga 1 bisa menatap di Champions League Asia. Untuk di ACD lebih tinggi levelnya. Bukan lagi hanya bertarung di AFC, Pilih AFC di level ASEAN. Tapi ada wakil yang ditunggu-tunggu. Seperti Johor, Darutaksim ini. Wakil dari Malaysia ini yang sekarang bertarung di tingkat level yang elit di Asia. Champions League Asia. Itu yang kita harapkan dengan para wakil-wakil klub Indonesia yang berlagak di Liga 1. Kita akan tunggu nantinya. Bagaimana dengan PSM surat PSM ini atau lobby-lobby yang akan dilakukan oleh Pak CEO PSM Pak Munafri ini dengan PT.LIB. Tetapi sebelum ke sana memang harus bisa mengatasi dulu Arema Malang. Karena ini penting. Tiga poin itu mutlak di kandang. Kalau menang, PSM ada di atas. Tetap menjaga posisi mereka dengan Madura United dan Persikabo. Ada tiga poin lagi, berarti tiga belas poin di akhir pekan ini. Kita akan lihat nantinya ke depan tentang PSM ini. Setelah melewati Arema. Dan kita berharap berdoa bersama sebagai wakil Indonesia yang tersisa PSM terus akan melaju keluar dari Sone ASEAN ini walaupun terasa agak berat berat dalam arti karena ada dua pemain menjadi Kartu Merah ketika melawan Kedah. Ada Yuran Fernandes juga di sana. Ini kita akan tunggu nantinya. Bersama Agong Anand ini tidak bisa bermain. Siapa yang akan dimainkan di sana? Apakah Dalen Doke juga yang akan ditarik bersama dengan Jakob Sayuri yang akan ada di belakang? Kita akan lihat bagaimana racikan juga putar otak dari seorang Tavares untuk melihat di lini belakang yang kehilangan dua pemain top. Dua pemain yang kuat sekali di belakang. Seperti Yuran Fernandes ini dan Anand. Oke, sampai di sini pembicaraan saya dengan PSM Makassar. Iwako, PSM. Ciao.